Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terkait aksi pemukulan saya terhadap juru parkir di salah satu toko di kota Sengkang Jadi mungkin banyak asumsi liar yang beredar di media sosial Jadi mungkin sedikit kronologi yang sedikit saya sampaikan bahwa Video yang beredar di media sosial itu adalah video yang tidak utuh seutuhnya Jadi mungkin kronologi awalnya itu saya ingin menghadiri suatu acara pernikahan Di seberang toko tersebut Pada saat itu saya mengikuti beberapa tamu undangan juga Parkir di depan Mr. D Pada saat saya parkir di depan Mr. D itu Pintu kaca mobil saya sebelah kiri itu diketuk-ketuk oleh si juru parkir Pada saat itu diketuk-ketuk saya juga sudah mengertilah bahwa mungkin lahan parkirnya beliau yang saya tempati Setelah itu saya turun dari mobil untuk bicarakan ke beliau bahwa Seperti ini kurang lebih bahasanya Mohon maaf bos, saya minta tolong untuk parkir di lahannya bos sedikit lah Karena mengingat juga istri saya lagi hamil besar, tidak bisa jalan jauh Jadi mungkin juga saya akan memberikan nanti biaya parkir Kalau perlu saya hanya naik sebentar di atas gedung Setelah itu balik kembali Nah si juru parkir ini memberikan, melontarkan kata-kata yang tidak enak lah Jadi seperti itu Tapi setelah itu saya sama sempat cek cok Ada teman-teman dari di sub melare saya Jadi saya langsung naik ke gedung Sebelum saya naik ke gedung Si beliau, si juru parkir ini menariki saya Bahwa dengan kata-kata dalam bahasa bogus ya Bahwa Nah Kata-kata seperti itu dalam hal Tradisi dan budaya yang saya anub di daerah saya Khususnya di Kecamatan Gelirang, Desa Polionro di Kampung Baru itu Namanya di Pekasiri Jadi sebagai lelaki Kecamatan Gelirang Saya juga tidak mau Di Pekasiri seperti itu Jadi saya naik gedung Setelah naik di gedung Karena saya tidak ingin membawa masalah saya di gedung Di acara pernikahan Di acara Apa ya Di acara bahagianya Sang pengantin Jadi saya naik makan Setelah naik makan Saya turun ke Bawah Di tempat mobil saya Parkir tadi Pada saat saya turun Saya langsung Memukul si Juru parkirnya Yang Yang apa yang terjadi di CCTV itu Terus setelah itu Saya menunjuk temannya lagi yang satu Dan mohon klarifikasi Bahwa mobil saya bukan yang didorong Mobil saya yang mobil warna Kalau terlihat dari kamera ya warna merah Tapi sebenarnya warna gingga Nah setelah kejadian itu Pihak manajemen dari Mr. D keluar Untuk berteriak bahwa Mana Apa Mana Dinas perhubungan Dan yang punya mobil Katanya tidak Tidak ada aturan Jadi Saya kesana Berargumen bahwa Mohon maaf Bu Kalau kita mau berbicara aturan Saya meminta Bahwa Lingkup pekarangan Bangunan ibu Toko ini IMB nya sampai di mana Karena sementara Mobil saya kan Parkir di bahu jalan Nah bahu jalan ini kan Masih hak mobil saya Karena saya bayar pajak Dan memiliki BPKB Dan memiliki setengka Seperti itu Jadi Apa yang terjadi di medsos itu Saya harap Bisa lah Kita simak secara positif Karena memang saya juga mengakui Kesalahan saya Saya hilaf Memukul Bapak Jukirnya Tapi karena Terlepas dari hal itu Itu kan emosi Dan Maksud saya Hal itu memang Bagi saya Itu sangat-sangat Dipakasiri Untuk di daerah kami Jadi Saya mohon maaf Saya hilaf Saya Mohon maaf Kepada Baliau Insya Allah Saya akan Bertemu dengan Baliau Mohon maaf Dan untuk proses apapun itu Saya siap terima Saya harap juga Kepada warga netizen Agar Kiranya Tidak Apa ya Tidak Menyerang Privasi saya Dan Mertian Tanda putih Keluarga saya Istri saya Dan Akun bisnis saya yang lain Karena Itu gak ada hubungannya Karena itu adalah masalah Pribadi saya Seperti itu Jadi mungkin Itu Klasifikasi yang Sempat saya sampaikan Saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih